Pemirsa untuk mencari barang bukti lain dalam kasus markup pengadaan UPS, tim penyidik Baris Krim Mabes Polri melakukan pengeledahan ke ruang wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana. Tidak hanya melakukan pengeledahan di ruang wakil ketua DPRD DKI, Haji Lulu Lunggana, penyidik Baris Krim Mabes Polri juga mengeledah ruang sekretariat Komisi E di lantai 1 DPRD DKI Jakarta. Dengan memasang garis polisi di kedua pintu masuk dan keluar, aparat Baris Krim Mabes Polri melakukan pengeledahan terhadap ruang kerja wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulu yang terletak di lantai 9. Pengeledahan dilakukan guna mencari barang bukti lain dalam dugaan kasus markup pengadaan UPS. Tak hanya itu, sejumlah penyidik juga tampak keluar masuk ruangan lain, seperti ruang file sekretariat Komisi E yang berada di lantai 1 gedung lama DPRD DKI Jakarta. Penyidik Baris Polri mengamankan sejumlah barang yang diduga ada kaitannya dengan kasus pengadaan UPS. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy mengatakan, tim penyidik Baris Krim sebelumnya telah memberitahu akan adanya aktivitas pengeledahan. Ini suratnya ada. Sebelumnya, kasus pengadaan korupsi pengadaan UPS di Jakarta terjadi pada tahun anggaran 2014. Selain Alex Usman, ada pula Zainal Sulaiman yang ditetapkan tersangka oleh Baris Krim. Dirinya berperan sebagai pejabat pembuat komitmen PPK Jakarta Pusat. Renes Tonesan Jaya, MNC Media, Jakarta